Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu ya teman-teman apa kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan baik-baik semuanya amin nah di video kali ini dapur lulu tuh membuat resep yang simple banget resep sayuran capcay sayuran kuah ya teman-teman nah teman-teman dan ini tuh rasanya enak banget dan membuatnya pun mudah sekali ada brokoli pokoknya campur-campur gitu ya ada ayam juga ini resep yang paling simple dan super mantul banget kalian wajib coba ini nah jika kalian penasaran bagaimana cara membuatnya simak aja di kontennya dapur lulu sampai selesai dan yang baru menemukan channelnya dapur lulu jangan lupa like, subscribe, dan komennya dan terima kasih yang sudah komen dan subscribe semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan rejeki yang melimpah amin oke mari kita mulai membuatnya bersama-sama di dapur lulu oke guys disini ada bawang putih sengaja dapur lulu tuh banyakin bawang putihnya ya karena dapur lulu tuh nggak menggunakan bawang merah atau bawang bumbu cukup dengan bawang putih kita geprek ya teman-teman kalau sudah digeprek kita cincang seperti ini kita cincang terus biar halus ataupun mau kasar juga nggak apa-apa ya nah seperti ini ya guys oke kalau sudah halus kita masukkan ke piring lalu disini juga ada perlu menambahkan ruas jahe akan ada perlu cincang juga pertama diuris seperti ini atau sesuka selera aja mau dipotong panjang korek api juga boleh ya kita cincang seperti ini nah kalau sudah kita masukkan pinggirnya lalu disini dapur lulu tuh menggunakan bawang daun bawang atau bawang daun kita potong seperti ini atau sesuka selera mau potong kecil atau potong kasar juga boleh nah seperti ini ya guys nah lalu disini dapur lulu tuh menggunakan dua bagian dadanya ya menggunakan dua bagian ini chicken filletnya atau bagian daging ayam bagian dadanya lalu tipis tipis kita irisnya seperti ini diiris tipis-tipis itu supaya cepat mateng ya teman-teman dan ini tuh cepat matengnya juga kalau ayam potong itu ya oke seperti ini nah teman-teman sayurannya ini dapur lulu sudah dipotong-potong dan sudah dicuci dan disitu ada brokoli ada kembang kol atau bunga kol ada keret atau wortel dan juga ada buncis ini empat macam sayuran ya teman-teman ini udah dicuci bersih lalu pertama dapur lulu tuh akan merebus sebentar aja ya kira-kira dua menitan gitu rebusnya yang penting hasil satu kali mendidih langsung angkat aja ya nah disini akan dapur lulu biarkan supaya mendidih aja gitu ya oke teman-teman kita tunggu sampai mendidih nah disini sudah mendidih ya teman-teman sudah mendidih akan dapur lulu angkat nah teman-teman kalau sudah diangkat disini tuh dapur lulu masukkan ke air dingin katanya biar tetap hijau gitu ya nah tuh seperti ini lalu disini dapur lulu tuh tuangkan minyaknya untuk menumis minyaknya secukupnya aja kalau kalian gak suka minyak ya dikurangi ya karena ini kan bikinnya sayur banyak gitu bikinnya ya jadi sesuaikan aja gitu oke kita kita oseng-oseng bawang merah tebasori bawang putih dan jahennya kalau sudah berbau harum kita masukkan ayamnya ya bagian ayam atau bagian pilennya seperti ini ya teman-teman kita tumis-tumis dulu seperti ini supaya matangnya merata nah disini udah perlu menambahkan dengan satu maji maji itu seperti rohiko ya nah disini udah perlu menambahkan bawang bawang merah bubuk ya secukupnya aja lalu tambahkan disini sedikit lada bubuk hitam dan sedikit lada bubuk putih ya teman-teman tapi sesuka selera sih sebenarnya oke kita aduk semuanya biar tercampur merata oke guys lalu disini udah perlu ditambahkan atau masukkan cabai dan juga daun bawangnya nah begini ya teman-teman jika kalian suka pedas cabainya potonginnya lalu disini udah perlu menggunakan petis atau kecap ikan atau saus ikan teman-teman lalu tambahkan juga dengan kecap asin nah disini udah perlu gak menggunakan saus tiram karena lagi gak ada aja kalau kalian punya saus tiram tambahkan saus tiram ya tapi ini enak banget meskipun gak ada saus tiram juga lalu disini kita perlu masukkan sayurannya tuh kan guys banyak ini guys sayurnya tuh oke diaduk-aduk aja seperti ini lalu tambahkan dengan air panas ya teman-teman 2 gelas teh air panas oke guys oke guys aku puni akan dapur lu tutup ya teman-teman supaya cepat matangnya nah disini sudah mendidih akan dapur lu tambahkan disini dengan cairan apa ya saus air majena satu ini udah perlu menggunakan satu sendok tepung jagung atau tepung majena lalu cairkan dengan air dingin nah teman-teman masukkan kesini gitu supaya mengental gitu ya kental aja supaya tenak juga dan jangan lupa dicicip rasanya lalu disini sudah perlu gak pakai garam ya karena saus ikan itu asin terus juga saus kecap juga asin gitu terus majenya juga asin jadi cukup dengan itu aja udah lezat banget oke guys disini itu sudah kita angkat dan ini wanginya itu mantul banget guys seperti ini tuh pokoknya martilisis ini tuh oh iya tadi tuh udah perlu tambahkan ya ditambahkan dengan gula sedikit gula dan sedikit penyedap rasa cuman gak kena video ya teman-teman nanti akan udah perlu cantumkan aja nanti di kolom komentar atau di kolom deskripsinya gitu oke seperti ini jadinya ya teman-teman semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya ini enak banget kalian harus wajib coba ini cocok banget buat yang lagi diet-dietan enak banget cuman masalah makan ini ini pun udah kenyang oke guys akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba ya bye bye selamat mencoba ya 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 selamat mencoba ya